halo halo apa kabar nih bosku Hai ketemu lagi nih kita di channel YouTube saya Hai bosku kali ini saya akan nge-review nih nge-review satu merek lem nih bosku Hai nah ini nih bosku lempoks untuk pelamur dan kayu Nah bosku lempoks ini lem putih pvac bosku jadi sangat berguna sekali nih bagi teman-teman kita tukang bangunan dalam mereka melamur dinding rumah tuh bosku biasanya sebagai campuran tuh campuran dari pelamur Nah bosku selain untuk melamur lempoks ini berguna juga nih untuk teman-teman kita tukang mebel biasanya mereka menggunakan ini dalam pembuatan ini nih bosku lemari-lemari dari kayu tuh bosku Nah inilah lempoks nah bosku lempoks untuk pelamur dan kayu ini nah lem putih yang diproduksi oleh PT Aika Indriya bosku pasuruan tuh Jawa Timur Indonesia nah beratnya kita review 400 gram nih lempoks ini nah kegunaan lempoks ini untuk penempelan pelamur tuh bosku tembok kayu dan coral text tuh tekstur dan lain-lain nah aturan pakai nya poliskan lem ini dengan tipis dan merata pada satu permukaan tuh bosku terus yang kedua bagian ini ditempelkan dan diberi tekanan secukupnya bosku dan yang ketiga bila digendaki bisa tuh di encerkan dengan air tapi 5-10% ya bosku nah kalau untuk pelamur campurkan satu bagian lem ini dengan dua bagian kalsium karbonat bosku serta satu bagian semen putih tambahkan air secukupnya tuh lalu diaduk nah inilah kegunaan lempoks nah bosku lempoks ini selain kegunaannya untuk pelamur dan kayu sering juga nih digunakan untuk campuran cat tembok nih bosku biar awet tuh nah bosku di toko bangunan kayaknya pasti ada nih jual lempoks ini nah kalau di toko saya lempoks ini dijual dengan harga 10.000 sampai 11.000 tuh bosku lempoks putih PPAC ini nah itulah bosku kegunaan lempoks dan pesan saya jangan lupa nih bosku kalau untuk melamur dan kayu pakai lempoks oke semoga video saya bermanfaat ya bosku oh iya jangan lupa nih subscribe ya terima kasih bye bye selamat menikmati